Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Di hari ini saya sedang berada di Telegraph Museum ya Pejabat Telegraph yaitu stasiun mengontrol dari kereta api yang pertama di Malaysia Saya akan tunjukkan bagaimana dan apa yang ada di dalam Museum Telegraph of Malaysia yang berada di Taiping Teruskan penonton Ini adalah kereta api yang pertama di Malaysia Yang digunakan oleh British British mengangkat barang-barang hasilnya bukan untuk membawa penumpang ya Nampak dari depan Museum Telegraph Taiping Perak Kita masuk ya Telegram Dijaga dengan rapi elok ya Masih dikekalkan walaupun sudah berusia 135 tahun Okay Sekarang, Telegraph Museum Okay, di mana Telegraph Museum ni ada tunjukkan waktu ketika dahulu macam mana kita Sebab, sebab Taiping ni pernah menjadi salah satu hub yang berhubung antara orang Australia ke British waktu ketika dahulu So, bila Taiping ni tak ada So, agak susah lah bila dia orang nak communicate on that line Okay, so Taiping pun adalah salah satu hub yang terpenting juga waktu ketika dahulu Di mana kita menggunakan cable bawah tanah Bawah tanah? Yes Bawah tanah Okay, nanti kita tunjukkan cara dah Kita taluk dia punya cable lah semua Pada ekon sejuk Di Museum Telegraph ini ada dua tingkat Tingkat satu dan tingkat bawah Kita akan masuk Jadi ada mesin-mesin lama di sini Ada telepon-telepon lama ya Telepon lama ya Apa yang ada di sini adalah salah satu khazanah yang ketika dahulu Taiping menjadi lombong timah pertama di Malaysia Ini banyak 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 Benda-benda Lama ya Sejahtera lama ya Ini adalah salah satu telepon-telepon elektrik MOS Kita gunakan sebagai sistem kereta api Untuk sistem keselamatan Kereta api pada ketiga dahulu Kita tengok Masih Kekal Nah saya Akan naik ya Lihat nih Barang-barang anti Yang masih banyak Ini di Kekalkan sebagai bangunan warisan kebangsaan Ini kunci Yang masih utuh Kunci terbuat dari tembaga Nah ini 19 1883 1885 Alat-alat ini masih Dikekalkan Papan kekunci telegram Jadi ada kunci Masih dikekalkan Hingga ke hari ini Jadi kalau ada masa Datanglah di telegram museum ini Bisa melihat Peninggalan-peninggalan Dan peralatan-peralatan lama Yang terdapat di Museum telegram Tidak perlu membayar Omeb perak Internet Malaysian Submarine Ada apa atas? Jadi sudah beberapa kali di Rehabilitation Bangunan ini Masih ada Macam radio Lama Ini mesin Printer Kuno ya Telepon Kuno Ini mesin Mengetik Dan Ini Station Masih lagi Utuh Masih dikekalkan Supaya menjadi Peninggalan Apa yang Apa yang Dulu Dimulai Dimulai Di negeri perak ini Di Taiping Di dalamnya masih Terlihat sangat Bersih Bersih Terdapat juga Ekon Jadi tidak Panas Ada Gambar-gambar Yang mendekatkan Rakyat Dengan Orang Kenamaan Gambar-gambar Gambar-gambar dari Tunku Abdul Rahman Telegram Teleprinter Di Malaysia Ini adalah Teleprinter Di Malaysia Pertama Gambarnya Disini Nah Yang ini Masih dijaga Elok Mesin Mengetik 135 Tahun Usianya ini Nah Ini Lagi Barang-barang Antik Yang berada Di dalam museum Telegraph Jadi Zaman Dulu Telegraph Ini penting Ya Karena belum ada Internet Jadi Masih Menggunakan Manual Dan Disini Ada gambar dari Bridge And Henry Gurney Ya Disini ada Sejarah kematiannya Ditulis Di sebelah ini ada gambar dari Mat Kilau Mat Kilau Mat Kilau ini adalah Pendekar Melayu yang menentang British Kedudukan British Di Negeri Pahang Ya Ini Meja-meja ini Juga masih Asli Kekal Sampai hari ini Meja Untuk membaca Pada waktu Ketika dulu Ini Sultan Nazrin Nizamuddin Ya Sultan Nazrin Mu'izzuddin Syah Indah sekali tempatnya Klasik Unik ya Walaupun sudah berusia ratusan tahun Namun Pihak Pelancongan Banyak Negeri Taiping Negeri Perak Darul Rituan ini Dapat mengekalkan sehingga Hari ini Hari ini Ini gambar Mat Kilau ya Pendekar Melayu Yang menentang Penjajahan Kedatangan British Mat Kilau Bin Imam Rasu Yang berasal dari Negeri Pahang Ada jam kuno juga disini Ini Jam kuno Ini mesin printer Dan mesin mengetik Ada dua ya Tadi satu Disini ada satu lagi Nah ini Masih Manual ya GNT Dengan jenama GNT itu Baik Ini tangga yang saya naiki tadi Melalui tangga inilah Nah Indah sekali tempatnya Bersih Kalau ada masa lapang Boleh Naik disini Membaca Dengan cermat Agar Tahu secara detail Bagaimana Telegraph Museum ini Di Jalan Station Taiping Dan diberikan nama Jalan Station Karena juga ada Station Kereta Api disini Pertama Yang menghubungkan Oke sama Jom Perak Ke Pulau Pinang Ini masih Dikekalkan dengan Patung kuda Hehehe Cantik lagi nih Jom Saya akan Oke kita sudah Kembali naik bas ya Telegraph Museum Yang berada di Negeri Perak ini Tuh di sebelah saya itu Oh ini Kereta Api Yang pertama Jantas ya Yang diberi nama dengan Kereta Api Cempedak Dekat Asal dia Dekat Atas Api Buntah Api Buntah Api Buntah Nah Ini Kereta Api Merah Inilah Hmm Dari kejauhan Teluk Cempedak Teluk Cempedak Saya tunjukkan ya Ada ditulis namanya itu Teluk Cempedak Oke terima kasih Inilah Video Video yang saya ambil di Jalan Stesen Taiping Pernah Pernah kan Oke So Lakang Museum Ibrahim tu Pasang tak Ada sungai kecil? Semoga kalian suka Untuk video jalan-jalan saya pada hari ini Untuk kapal-kapal berlabuh Bukan kapal-kapal kecil eh Kapal-kapal besar Yang macam dekat lumut Haa So disebabkan kawasan tu pun dah jarang digunapakai Banyak penempatan yang dah naik So kita boleh rivetkan dengan orang lalu Ini adalah Si Asraf Oke terima kasih Si Oke Ini sambung jalan Tidak Oke Tidak